Intro Pilar Real Madrid suka dengan ide baru yang dibawa Super League Tony Cruz mengaku bersemangat kalau mengetahui proposal baru terkait Europa Super League Namun sampai saat ini masih belum diketahui apakah tornamen tersebut bakal dimainkan hanya sekedar wacana belakang Europa Super League juga sempat mengejutkan dunia sepak bola dalam beberapa tahun kebelakang Real Madrid, Juventus, dan Barcelona sempat mengejutkan diri sebagai penyelenggara meski 12 tim lain memutuskan undur diri Rencana ini tak berhenti menggaring perusahaan manajemen olahraga A22 yang menaungi proyek tersebut Sempat muncul laporan terbaru soal proposal dari Super League yang siap membawa 60-80 klub yang akan terlibat Berbagai klub yang akan dibagi menjadi berbagai divisi dan juga tak ada anggota tetap dalam proyek terbarunya itu Selain itu, kompetisi akan memainkan 14 laga per musim usulan tersebut ditentang keras oleh Presiden La Liga, Javier Tebas Ia merasa kompetisi tersebut merupakan sebuah tipuan yang siap menerukam siapapun Liga Super Eropa adalah Serigala yang hari ini menyambar Sebagai daerah yang mencoba menipu sepak bola Eropa, tulis Tebas di Twitter pribadinya beberapa waktu lalu Hidung dan gigi Serigala itu sangat besar Empat divisi di Eropa tentu saja yang pertama bagi mereka seperti reformasi pada tahun 2019 Diatur oleh klub, kompetisi ini hanya menguntungkan bagi klub besar, ungkas Javier Tebas Namun berbeda dengan Tebas, Tony Cruz merasa jika YSL juga menjadi sebuah terbosan baru Yang merasa senang dengan proposal tersebut meski dirinya belum tentu, bisa mencicipi tepatnya persaingan dari YSL Lantaran dirinya Kiantergerus, usia Saya pikir kita akan melihat Super League, saya sangat gembira dengan penawaran mereka Saya yakin jika banyak klub yang awalnya menolak dan kembali, mendukung Saya rasa ketentuan yang ditawarkan lumayan besar ucapnya seperti diwartakan Rilevo Edo Ducamavinga tegaskan Real Madrid belum nyerah kejar Barcelona Real Madrid memang berhasil memangkas ketertinggalan dari Barcelona Gelendang Edo Ducamavinga tegaskan timnya tidak menyerah dalam perebutan gelar juara Dua gol dari Karim Benzema bersama dengan serangan menakjubkan dari Marco Asensio Dan muka Madrid memastikan kemenangan penting bagi Los Blancos di Santiago Bernabeu Atas tim papan bawah Liga Barcelona masih menjadi favorit besar untuk memenangkan gelar La Liga pertama mereka dalam 4 tahun Tetapi gelendang Real Madrid Edo Ducamavinga berbicara setelah kemenangan pada hari Rabu Menegaskan bahwa dia dan rekan satu timnya akan terus berusaha mempertahankan mahkota mereka Di sini tidak ada yang mustahil, kami melihatnya musim lalu di Liga Champions Dan kami akan berjuang sampai akhir katanya Edo Ducamavinga bermain sebagai pemain terdalam dari lini tengah tiga Lalu Madrid melawan Elja Telah digunakan sebagai bagi di dalam beberapa pekan terakhir Karena cedera yang dialami karena rekan senegaranya Fernand Mendy Melawan Atletico Madrid bulan lalu yang membuatnya absen hingga April Pemen berusaha 20 tahun itu menyatakan lebih suka bermain di lini tengah Namun bersedia dimanfaatkan di lini pertahanan untuk membantu timnya Saya lebih suka bermain sebagai pivot Saya bukan fullback, tapi saya bermain di sana untuk membantu tim Hari ini saya menjadi poros dan saya senang sambungnya Bahwa Madrid akan berusaha untuk mempersentik jarak dengan Barcelona menjadi 5 poin Pada hari Sabtu ketika mereka bertandang ke usaha sunang Dengan tim asuhan, Xavi Hernandez tidak akan bermain melawan Kadis hingga hari Minggu Terima kasih telah menonton!